Intro Shalom kepada semua anak-anak pemirsa yang berada dimanapun berada di Nusantara ini Pada saat ini kita kembali bertemu dalam acara Cerita Anak Pada saat ini, Kak Andre kembali ditemani dengan Kaifon dan Jasmine Adik Jasmine Sebelum kita memulai cerita anak kita, mari kita terlebih dahulu tunduk kepala dan berdoa Hai Jasmine, kita berdoa Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur atas kesempatan yang indah Kami dapat bertemu dalam acara Cerita Anak Kembali Tuhan kiranya Engkau yang mencintai anak-anak dan seluruh umat manusia Juga hadir bersama-sama pada saat ini Dan biarkanlah Engkau membawakan firmanmu kepada setiap anak-anak yang sedang menonton pada saat ini Kirimkan roh kudusmu sehingga firman yang Engkau sampaikan dapat kami mengerti dan ditanam di dalam tingkah laku dan perbuatan kami Terpujilah namamu selalu di dalam anakmu Tuhan Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Iya, pada saat kemarin ya, minggu yang lalu ya Bang Andre ya, kita sudah mendengarkan cerita tentang apa kira-kira minggu lalu Minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang dua orang bersaudara bersahabat yaitu Daud dan Yonatan Kita mau nyanyi dulu? Oh boleh, kita nyanyi terlebih dahulu ya Kita menyanyi lagu Yesus Cinta Anak-anak tetapi hitam apa? Kulit hitam, kulit putih Tetapi warna-warnanya diganti dengan kulit hitam dan kulit putih ya Oke Kita menyanyi bersama-sama, satu, dua, tiga Yesus Cinta Anak-anak di seluruh dunia Kulit hitam, kulit putih, sama indah baginya Yesus Cinta Anak-anak semua Sekali lagi diganti dengan rambut keriting, rambut lurus Yesus Cinta Anak-anak di seluruh dunia Rambut keriting, rambut lurus, sama indah baginya Yesus Cinta Anak-anak semua Ya jadi Yesus mencintai anak-anak semua Yesus mengasihi anak-anak semua Yesus tidak membeda-bedakan ya Semua anak-anak dikasihi oleh Yesus Untuk itu biarlah kita menjadi anak-anaknya apa? Yang baik, yang suka dengar-dengaran Sehingga kita boleh apa? Selalu diberkati oleh Yesus Jadi kita teringat cerita yang minggu lalu Jadi disitu memang diceritakan kan dua orang bersahabat Yonatan anak dari Raja Saul Tinggal di istana yang mewah Daud seorang gembala Orang sederhana Tapi disitu mereka berdua bersahabat Karena pimpinan daripada Tuhan Jadi seperti lagu tadi Tuhan tidak pernah membeda-bedakan Kemudian kakak Andre mau mengingatkan kembali Cerita yang minggu yang lalu Di saat itu Raja Saul Benci sebenarnya terhadap Daud Karena Tuhan selalu memberkati Daud Tapi Raja Saul secara perlahan-lahan Mulai menolak setiap perintah-perintah Yang Tuhan telah anjurkan Sehingga dalam cerita kita saat ini Raja Saul mulai tidak dapat kembali menemukan suara Tuhan Karena dia sudah mengeraskan hatinya kak Yvonne Dan sehingga dia selalu merasa kecewa Dan mungkin inilah yang akan kita ceritakan Pada cerita pada minggu ini Raja Saul katanya Bertemu dengan malaikat jahat Atau setan Itulah judul cerita kita pada minggu ini Oke mungkin kak Iban bisa ceritakan Inilah Raja Saul ya Kalau ada-ada lihat di gambar Ini Raja Saul dengan apa ini? Ya dengan pengawalnya ya Raja Saul banyak sekali pengawalnya Dan dia masih menggunakan pakaian apa? Kerajaan Dia duduk di mana? Di kursi kerajaan Nah pada saat itu Raja Saul Dia sudah apa? Sudah tidak mendengarkan suara Suara Tuhan Ya dia tidak mendengarkan suara Tuhan Akhirnya dia merasa apa? Merasa gelisah Dia merasa gelisah Dan dia mulai apa? Merasa takut pada saat Ingin berperang melawan bangsa Filistin Ya Di situ Saul apa? Meminta petunjuk daripada Tuhan Tetapi Tuhan sudah apa? Meninggal? Meninggalkan Raja Saul ini Padahal sebelumnya Dia juga melawan orang Filistin yang sama Oh iya yang sama Tapi tidak pernah dia takut Ya karena dia selalu mendengarkan perintah Tuhan Tapi kali ini ketakutan Ketakutan Karena apa? Karena Saul sudah apa? Sudah tidak mau mendengarkan perintah daripada Tuhan Akhirnya pada saat itu Saul mulai gelisah Dan dia mulai apa? Dia mulai merencanakan Ya Sesuatu hal Yang apa? Yang tidak sesuai dengan kendak Tuhan Nah pada saat itu Saul Waktu dia masih mempercayakan Firman Tuhan Dia mengusir semua apa? Jampi-jampi Dia mengusir semua apa hal-hal yang Berbau Apa? Spiritisme Spiritisme Ya mungkin sekarang dukun-dukun diusir Semuanya diusir dari apa? Dari wilayah kekuasaan Raja Raja Saul Tidak ada orang yang menggunakan Hal-hal Yang Memanggil Memanggil arwah-arwah Tidak ada itu Kalau Raja Saul tahu Maka orang itu akan apa? Akan dibunuh Ya Nah pada saat itu Saul apa? Mulai menyuruh pengawalnya Untuk apa? Untuk memanggil Seorang perempuan ya Ya Seorang perempuan yang Apa? Yang bisa memanggil arwah Ya jadi Saul sudah apa? Sudah melanggar lagi ya Melanggar perintah yang dia Sudah keluarkan Sudah keluarkan Yang lain Dan Menyamar dia ya Supaya orang-orang tidak tahu Bahwa itu adalah Sa Saul Lalu Saul dan pengawalnya Ada dua orang mereka berjalan Berjalan mereka ingin menemui Perempuan yang apa? Ingin memanggil arwah Ya Akhirnya mereka berjalan-berjalan Dan mereka sampai di Di tempat perempuan itu Ya Perempuan itu Tempatnya di Endor ya Kalau kita baca di Alkitab ya Di Endor 1 Samuel 28 1 Samuel 28 Ya Jadi Pada saat itu Saul mulai masuk Ya masuk ke Rumah perempuan itu Dan dia memberitahukan Bahwa dia ingin Memanggil siapa? Memanggil arwah Ya lalu perempuan itu bertanya Arwah siapa yang harus saya apa? Saya panggil Karena saya Bila mana saya Memanggil Maka saya Akan terancam apa? Terbunuh Ya karena perempuan itu Tidak tahu bahwa Yang menyamar itu adalah Siapa? Saul Ya Jadi dia takut Jangan sampai Saya apa? Saya ini terbunuh Ya Akhirnya Saul Berkatak pada perempuan itu Jangan takut Saya akan apa? Saya akan melindungimu Kata Kata Saul Jadi Saul Berubah yang tadinya Dia Dia mau membunuh Semua orang yang memuja Roh-roh arwah-arwah Malah sekarang dia mau membela Membela Dia kasih yakinkan Kepada semua orang Yang pun menyembah dewa-dewa ini Aku akan lindungi kali ini Demi kepentingan saya Katanya Saul Jadi Saul Jadi Saul sudah apa? Sudah apa namanya Pikirannya Dirinya sudah di apa? Dirasuki atau dikelabui oleh Si iblis ya Makanya dia bisa berubah sedemikian Lalu Pada saat itu Mulailah Perempuan itu memanggil Memanggil arwah Dia mulai membaca Apa namanya Mantra-mantranya Membaca akan jampi-jampinya Dan Saul Meminta supaya Arwah Samuel Yang dipanggil Pada Samuel itu Hamba Tuhan Iya Hamba Tuhan Jadi disini yang menarik Setan Menyerupai Hamba Tuhan Jadi membentuk wujudnya Seperti Hamba Tuhan Dan berbicara Seperti Hamba Tuhan Wah ini menarik ini ceritanya Nah akhirnya Perempuan itu Memanggil arwah Daripada Daripada Samuel Nah pada saat itu Saul Saul melihat Dan dia langsung Merbah ke tanah Nah pada Waktu Saul Merbah ke tanah Perempuan itu tahu Bahwa itulah siapa? Raja Raja Saul Lalu Perempuan itu berkata Hei Kenapa engkau Menipu aku Padahal engkau sendiri Adalah Raja Raja Saul Akhirnya pada saat itu Samuel Maaf Saul mulai berkata Kepada perempuan itu Apa yang Arwah itu katakan Lalu Perempuan itu Mengatakan bahwa Besok Saul Dan anak-anaknya Akan apa? Akan mati Di medan pertempuran Ya Akhirnya disitu Saul apa? Dia merasa apa? Merasa sedih Akhirnya Dia kembali Merebakan dirinya Ke tanah Dia merasa lemas Akhirnya dia tidak Mau makan Dia tidak Mau makan Pengawalnya Dan Perempuan itu Membujuk Saul Untuk apa? Untuk makan Dan pulang Berjalan Supaya apa? Engkau kuat Tetapi Raja Saul Tidak apa? Tidak mau Akhirnya setelah Dibujuk Perempuan itu Mengambil Seekor lembu yang muda Dia mengolahnya Kemudian Mengambil tepung Dia mengolahnya Menjadi roti Yang tidak beragi Akhirnya Pengawal Dan Raja Saul Duduk Untuk apa? Makan bersama-sama Dan mereka pulang Ketempat Ketempat mereka Nah pada saat itu Akhirnya terjadilah ya Apa yang diucapkan oleh Oleh arwah Samuel itu ya Terjadilah apa Yang diucapkan oleh arwah Samuel itu Akhirnya Saul pun apa? Dia mati Dia terbunuh Dan anak-anaknya juga mati Nah disini Apa namanya Sangat menarik bahwa Apa yang diucapkan arwah Samuel itu Betul-betul terjadi ya Setan memakai semua itu Dengan apa? Dengan bungkusan yang sangat menarik Sehingga Orang-orang apa? Bisa percaya Bisa percaya Dengan Dengan apa yang sudah setan Setan buat Dan juga mungkin ada Dari Bang Andre Oke Jadi Aplikasinya juga Bisa dibaca Ya Buat adik-adik Bilang ke orang tuanya Bagi yang mempunyai buku Sejarah para nabi dan bapak Ya Di dalam pasal yang ke-67 Judulnya adalah Ilmu sihir zaman dahulu Dan ilmu sihir zaman sekarang Tidak ada yang berbeda Tadi adik-adik telah dengar Kak Ifon telah ceritakan Saul Raja Saul Alkitab ilmu Ilmu sihir Mungkin Kita bisa baca adik-adik Di ayat Alkitab Apa sih sebenarnya Keadaan orang mati Kak Ifon boleh bantu baca Ya di dalam penghutbah 9 Ayat yang ke-5 Penghutbah 9 ya Adik-adik bisa ambil Alkitabnya Kita buka di penghutbah 9 ya Penghutbah itu di perjanjian lama Penghutbah 9 Ayatnya yang ke-5 Dikatakan demikian Karena orang-orang yang hidup Tahu bahwa mereka akan mati Tetapi orang yang mati Tak tahu apa-apa Tak ada upah lagi bagi mereka Bahkan kenangan kepada mereka Sudah lenyap Oke Di ayat itu Dikatakan Orang yang mati Tidak tahu apa-apa lagi Ya Orang yang sudah mati Tidak bisa diminta petunjuknya Kalaupun sempat ada Yang meminta petunjuk Dan membentuk wujudnya Seperti orang yang mati Itu adalah Iblis yang menipu Ya Saat ini adik-adik Ilmu sihir Sudah semakin Menyamar Di dalam kehidupan saat ini Ah gimana kan Andre Banyak film-film Ataupun buku-buku Yang menunjukkan Kita percaya Terhadap ilmu sihir Seperti mungkin adik-adik tahu Film-film Harry Potter Atau ada film Casper Si hantu bau Si hantu yang baik Saat ini Setan Berusaha Menipu adik-adik semuanya Membungkus dengan hal yang menarik Membungkus dalam hal-hal yang menarik Yang kita tonton Yang kita baca Itu semua adalah ilmu-ilmu sihir Jangan kita lihat Jangan kita baca orang tua Jangan berikan kepada anak-anak Setiap film-film yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan Itu akan mempengaruhi Seperti Raja Saul Yang tadinya diusir Karena dia mulai tidak mendengarkan firman Tuhan Lama-lama akhirnya dia menjadi Percaya Bahkan dia minta petunjuk Dari ilmu sihir tersebut Jadi melalui pelajaran kita pada saat ini Kita dapat melihat Hendaklah adik-adik Setiap permasalahan apapun yang terjadi Jangan minta petunjuk dengan ilmu sihir Atau hal-hal dunia Tunduk kepala Berdoa Berdoa Minta petunjuk daripada Tuhan Seperti dua anak kecil ini ya Dari kecil diajarkan untuk apa? Untuk selalu berdoa Kepada Tuhan yang benar Tuhan yang di surga Sehingga Tuhan selalu apa? Selalu menuntun adik-adik ya Di dalam setiap kehidupan Kehidupan adik-adik Sehingga kita tidak sama seperti siapa? Raja Saul Akhir dari kehidupannya dia apa? Dia mati di medan peperan Dan tadi ada juga satu menarik Hal yang mau diangkat Dari pelajaran roh nubuat Kan tadi Kaifon katakan Apa yang dinubuatkan setan Yang dalam bentuk Nabi Samuel Kok terlaksana? Jadi sebenarnya tujuan setan Dalam buku ini Itu mau mempengaruhi bangsa Israel Supaya mereka percaya Bahwa setan bisa Menubuatkan suatu hal yang benar Benar Padahal sebenarnya Tuhan sudah mengatakan Terlebih dahulu Bahwa jika engkau Tidak mendengarkan firmanmu Firmanku Maka engkau akan binasa Itu sudah diperintahkan Kepada Raja Saul Jadi setan sebenarnya hanya mengutip Kemudian membuat bangsa Israel Percaya Benar ini ramalan Kali ini juga mungkin Ada juga ramalan-ramalan bintang Banyak orang yang melihat Wah apa yang akan terjadi Dalam bulan ini Jangan pernah percaya Percaya hanya kepada Tuhan saja Itu mungkin tambahan Dari Rono Buat Adik-adik di rumah Tadi dikatakan bahwa Cerita ini terdapat Di dalam 1 Samuel 28 Adik-adik juga bisa Membukanya kembali Untuk apa? Mempelajarinya Supaya adik-adik Tetap apa? Tetap setia Selalu mempelajari firman Tuhan Selalu apa? Selalu berdoa Sehingga Tuhan lah Yang apa? Yang menuntun kehidupan Adik-adik Dan Inilah cerita anak Pada saat ini Biarlah ini boleh menjadi kekuatan masing-masing kita Dan Untuk menutup Cerita anak ini Kita semua lipat tangan Kita tunduk kepala Kita berdoa Bapak di surga Bapak yang baik Terima kasih Oleh karena engkau Masih memelihara kami Hingga pada saat ini Bapak terima kasih Oleh karena kami sudah mendengarkan Cerita anak Mengenai Raja Saul Biarlah engkau boleh menolong Masing-masing kami Khususnya seluruh anak-anak di Nusantara Sehingga mereka boleh rajin Untuk berdoa Rajin untuk mempelajari firman Tuhan Dan mereka selalu diberkati Dan ajarlah mereka ya Bapak Untuk selalu Setia di dalam segala apapun Dan juga ajarlah mereka Supaya mereka selalu bersyukur Dalam keadaan apapun Kayak menyerahkan akan kehidupan kami Sepenuhnya yang ke dalam tanganmu Biarlah kendakmu yang jadi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Ya baik adik-adik Sampai berjumpa lagi Di kesempatan yang berikutnya Kiranya Tuhan memberkati Dadah Ya baik adik-adik Ya baik adik-adik